Hai gengs Hampir semua dari kalian pasti pernah mengalami kejadian lucu bahkan memalukan Bila mengalami hal itu pasti kamu akan berusaha untuk melupakannya Namun sayangnya beberapa harus mengalami rasa malu yang berkepanjangan Karena mereka tertangkap oleh kamera hingga viral di sosial media Langsung aja yuk kita bahas kejadian memalukan Yang dialami oleh orang-orang kurang beruntung ini karena terekam kamera Mari kita mulai dengan pria tanpaan ini Mungkin dia gak tau kali ya kepintaran dan track record dari seorang penjaga perhiasan Dengan trik yang sudah biasa Dia nekat membawa kabur emas yang pura-pura dia coba Tapi jangan salah gengs Penjaga perhiasan ini jauh lebih pintar daripada si pencuri berambut jamet ini Perasaan awkward bercampur malu pasti dirasakan setelah ia gagal membuka pintu Lain kali kalau mau mencuri jangan modal gaya aja ya bro Masih dengan kasus pencurian Kali ini datang dari abang ojol Dari video ini terlihat mama muda senang menggendong asang anak sambil video call dengan seseorang Lalu tiba-tiba abang ojol datang dan merampas handphone milik mama muda tersebut Duh kasian banget ya gengs Bagi abang ojol yang nonton video ini please jangan ditiru ya adegan ini Bagi kebanyakan orang mungkin menjadi reporter adalah pekerjaan yang mengasihkan Tapi beda halnya dengan reporter lapangan yang satu ini Setelah mau wawancarai sang pembalap nasib sial datang menghampirinya Duh kasian banget ya udah cantik-cantik malah terkena lumpur Oke selanjutnya datang dari pak polisi asal Peru Bukannya melaksanakan tugas polisi ini malah tergoda dengan perempuan yang seharusnya dia tilang Perempuan berbaju seksi ini ditilang karena tidak melaksanakan protokol kesehatan covid-19 Saat pak polisi ini mencatatkan surat denda Alih-alih membayar denda eh si jablai ini malah memberikan rayuan kepada sang polisi Awalnya sang polisi menolak sih Namun karena imannya udah gak kuat tiba-tiba polisinya udah nyosor Video ini sempat viral di media sosial Kabarnya sang polisi diskors hingga waktu yang tadi tentukan Duh ada-ada aja tinggal aku pak polisi itu Menurut kalian gimana gengs? Setuju gak polisi itu diskors? Kalo aku sih langsung pencet aja pak polisi itu Kau pengen dibawa ya? Ada lagi nih yang lebih gila dari sebelumnya Seorang penyanyi yang lagi asik-asiknya bernyanyi Sambil ngedance tiba-tiba celana dalamnya melorot Aduh malu-maluin banget ya Untung dia gak pake celana dalam yang 7 hari belum dicuci Baunya pasti sampe ke penonton paling belakang tuh Tapi aku salut deh dengan penyanyi ini Setelah mengembalikan posisi celana dalamnya Dia lanjut lagi bernyanyi sambil ngedance Hebat ya gengs Kalo aku di posisi dia Mungkin aku udah kabur dan fobia panggung Kamu tau gak kalo di Rusia ada festival yang namanya Mandi Beku Nah pada festival ini ada kejadian yang gak terduga nih gengs Terlihat ada seorang wanita berbaju putih yang mengikuti festival ini Tapi setelah menceburkan dirinya ke kolam Tiba-tiba hal tak terduga terjadi Hmm gimana? Kalian jangan gagal fokus ya Ayo siapa nih yang suka berlibur? Dua pria ini sedang berlibur di salah satu kota di Amerika Saat ingin mencoba untuk berenang Tiba-tiba salah satu dari mereka kehilangan keseimbangan Hingga jatuh sampe ke bawah Awalnya video ini dibuat untuk merekam keindahan sungai Thames Tapi saat kamera mengarah ke tangga Perekam video malah menemukan hal yang lucu Hingga membuat video ini viral ditonton oleh banyak orang Kasian ya pria itu Alih-alih ditolong oleh temannya dan perekam video ini Mereka malah ngetawain Tapi emang lucu sih Terakhir datang dari striker Villa yang bernama Hellenius Awalnya dia terlihat duel dengan beg Tatenheim Hot Spurs Kemudian sang lawan terjatuh tapi tangannya sempat menggapai tangan Hellenius Untuk menghentikan striker ini menendang bola Akibat celananya melorot Tendangan Hellenius jadi tidak terkontrol dan melambung jauh di atas gawang Rugi dia Hellenius nih genks Udah celananya melorot Eh tenangannya gak masuk pula Kalau kata anak jaman sekarang Double kill Itu dia kejadian memalukan yang terekam kamera Dari beberapa kejadian ini Ada yang perekamualamin juga gak genks Terima kasih telah menonton!